Sementara di Surabaya, Polda Jawa Timur musnahkan lebih dari 50 kg sabu, ganja, jutaan butir pil golongan G, dan puluhan ribu ekstasi. Barang bukti ini hasil pengungkapan kasus sejak awal tahun lalu dari lebih 3.000 perkara dengan 4.000 tersangka. Total nilai transaksi dari seluruh barang bukti ini hampir mencapai 1 triliun rupiah. Dari mulai tahun Januari sampai dengan Juli, itu kita total untuk nilainya aja sampai dengan 58 kg sabu yang kita musnahkan. Kemudian ganja, kemudian nevipaif, demikian juga obat ekstasi, total nilainya hampir 999.